ini loh Mas, itu sih mau mudah-mudahan aja, nggak udah ngambil nggak mau-mudahan aja bisa ngambil nama itu Mas apa kalau itu anaknya Parji Telung Dino di nyangpat tang juta top-topan temen, kan gitu ya ya lah ya, ini aku berdoa mandan percaya anaknya yang di umur Telung Dino di nyangpat tang juta kayak gilelenk-gilelenk kayak waduh kok jadi kayak kayak gini ya ya berarti subot Parji ditonton-tonton pokoknya ya dimana kan Parji, kalau Tani Parji itu kan ditonton pokoknya itu Mas kita milih sampai sekarang ini dicelangkrak aja lho ini kepalanya pengrapet, terus pasungannya yuk api untuk telinga sendiri juga karena ini ngedotnya beli antar ini belum ngedot dan berici ini dinis di rumah mas ngambung ya panjang ini bakatnya jadi calon mundung itu target itu kan ngedot di panso babone mana? 10 rupiah padahal kalo kita ngomong jujur babone Mbak Ita sama Mas Haji itu bahkan sama sekali gak ada yang mahal guys kita dapat info terbaik hari ini surpres Parji Pak Jum dapat info terbaik temen-temen kalo melihat Parji sempat ya kemarin juga kita konten fenomenal bahas tradingnya itu kan ada trending juga Mbak Parji Parji itu ternyata hari ini sudah memiliki anak katanya 4 ekor dan yang bikin saya kepo itu kok yang umur 3 hari dinyong patang juta nah tapi kok ya apa umur 3 hari ditawar 4 juta isunya ya tapi kita akan nanti menuju kanan di bawah kita ketemu juga narasumber kita bercerita kita happy aja konten ini kita bawa hari ini hari ini kita eksklusif kalau barang bukti nyatanya kenapa iya anaknya Parji telung dinyong patang juta top topan temen kan gitu ya kita lihat naik 4 juta itu posisinya di usia cempek yang baru 3 hari itu saya pikir ya sudah sangat sangat fenomenal bahkan katanya Mas Haji itu bilangnya gini ada salah satu babone yang di kamennya Parji itu ngirgoroli ke ratus 2,2 juta kan sepele banget kan bahasanya sepele banget ya makanya kita ini saya kita lihat dari kecahuan kok rana sing Koyoparji ya ini dongone apa menyane apa dupone sing tak karung karungan ini Mbak Ita ha? ini rezekinya cah ngaris wuh sepe 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 woyolayak ini aku rodo mandan percaya ini namun ini ada yang umur telung dinyong matang juta gileleng gileleng ke bahasanya ke yang ini yang ini bergandingan tangan lah jadi ceritanya ini kan peternak sejahtera hahaha sepe mbak ini ada yang api aku mendilang nanti ini ini astaga ini tenang ini anak parji anak parji anak parji tapi ya waduh kok jadi kayak kayak gini ya ya berarti subot parji ditonton pokoknya ya kemarin kan parji kan parji itu kan ditonton pokoknya itu mas sampai ini dicelangkrak aja loh gue ngasih nih aku pengennya kandul-kandul kayak warnanya aku bisa aduh yang ini yang ini mas elah ilah ini resmi real itu umur telung dino kemarin ditawar 4 juta ini mas di sampelnya rapingin adol rapingin duitnya sementara mau panceng cah tatak makasih parji padahal waktu kecilnya eh dulu kita konten segini ya mbak ya oke parjinya itu padahal ini mas padahal ini mas padahal ini ya mas padahal ini ya mas cuma bukan kipu-kipu banget kaya ya maksudnya apa namanya awaknya itu buntet kaya ya mbak hitam bopong ini kuat berarti umurnya berapa ini? 2 tahunnya 1 januari 2 tahunnya konten pertama kita berarti hampir 2 tahun hampir 2 tahun waktu itu kita konten umur berapa ya mas umur paling 5 minggu paling 5 minggu paling ya paling sebulanan tapi udah dingin ini apa parji udah ditukur 50 juta ini? hahaha bahasanya warnanya gileleng gileleng kayak gini dan ini bahkan kalau kita omong parji bukan kami kontes ya bukan mas barang sampean pernah tuntun gaunin kontes itu mbak? belum ya orang lain-lain kalau orang masuk pola warnanya pola warnanya bukan kelas kontes ya maksudnya mungkin kalau di kelas-kelas kelompok tani mungkin tapi untuk tapi untuk ini anak pertamanya parji yang mana? ini anak pertama mas, aku kok kerungu isu yang dihasilkan dari babon rong juta rong terus ini gileleng gileleng ini juta rong juta rong juta rong ini yang bakalan nanti jadi mungkin kualitas susunya bagus apapun memang babonnya rolikor ratus itu susunya api mas? rolikor ratus diri mas lu tuh beri dorong sekarang susunya bagus babon ini? alhamdulillah oh iya ini nurun gini wiii gini kok ngambing iya ini loh mau modus lanangnya mau modus lanangnya mau ngambing wong wadoknya mas babon ini yang jenteng Cepeng babon ini modal 6 juta oh dulu beli harga 6 juta modal 6 juta di sini baru beranak pertama itu satu ini anaknya ini? satu tok? satu tok berarti ini dari berapa induk? ini dari tiga induk yang ini sak kembaran oh ini gileleng juga berarti itu bedok? bedok calon dit gede-gedi loh mas ya mbak ya jadi sumber sampean pernah kita kasih judul artis berani buah gengsi tapi nyatanya ini ini yang menek-menek yang beri buah ya ya ini ha? anu turunan bapak nih iya bapaknya seneng banget mas bapaknya seneng banget mas ini ini seneng banget lu ini sudah belajar kembaran juga ya aku masih susu wah cempe terbaiknya Pak Harji guys aku rarugi berarti kira ini jadi aku kan tadi beana sama mbak Ita mas Haji mbak Jare ini aku kan kerunggu dari tempatnya Pak Sugeng ya bagus apa ya sih ngomong Pak Harji anaknya papat popirong itu ya aku ya mbak Ita mbak di rumah enggak aku tak terlok anaknya Pak Harji raja ternyata yuk ini udah ngomongin sempur tapi kok di ngomong Pak Harji seiki nanti kita ribu ya Pak Harji kaya fondasi tapi kok anaknya senyata apa ini tuh anak Pak Harji mas ngomongnya piye kadang ngawin sampean mbak limang juta ini tuh kayaknya mas ini tuh kayak rezeki mas Alhamdulillah ini tuh kayaknya rezeki mas alhamdulillah ini tuh kayaknya rezeki mas jadi dari telinganya juga kandil kandil gitu ya ini tuh kayak gitu lah lah ya nih babonnya rasa dilebe-lebekan setelahnya bahwa-bahwa lupa tuh mas kayaknya babonnya ini tuh ini tuh babon wajar nih babon 0 rupiah lho ini tuh anak pink limo jadi ya ini tuh 5 rupiah ini tuh sama sekali gak ada modalnya apa pun dan sih yang mantek kandang ini 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 tuh gak kandang ini mas ini ya Allah dan ini tuh berapa sih jumlah hindunya ini saya 3 4 4 sama itu ada bodek 1 itu nih tengah ini tuh kayak enak lanang cilai ya enak lanang enak lanang anak sembonok mbak Ita ini kok sampai siapa sih nganyang patang yuto kok sampai ngerang ini kayaknya iya temen temen Tunggo Dewi kayak Tunggo Dewi Tunggo Dewi ooo tapi udah biasa aku layu ini ngulor kayaknya aku sana ya ini sumbot ini posisinya ekorannya tuh dari kecilnya tuh udah kelihatan kayak pangkalnya buntar-buntar gede-gede ya parji itu dulu anaknya apa yang tempatnya Pak Mas Ud ya blackjack eh bukan parji itu anaknya itu yang punya Pak Yus yang nangun di Mas Barok yang melet iya anak itu wah jenengnya bimo yang ini mau geng yang ini geng naik arah sampe yang gelok semuanya oh ini yang kering silan ini nah ini loh geng malah ini seketika kita bilang Bapak nih kok ada hal yang tidak mungkin tapi kok terjadi ya itu gennya indoknya ada gen merah mungkin Mas Kepala itu semprang ini ya tapi mesti kok kadang nanti juga dewasanya berubah berubah jadi apa namanya hitam juga bisa ini sih ini belajar didot juga Mbak Itak? itu didot betul yang ini ya yang ini didot kan kemarin sempet Bapak ini kotol sungu ini mas ini ini kotol sungu ini apa itu stres ya jadi stres ya susunya susut ya saat ini pun pulih padahal Pak Ji ini ya kecelakaan kecelakaan sungu ya kotol sungu kok si nontonnya padahal Pak Ji kecelakaan ini mas menurut saya ini layaknya ya diragati wajar maksudnya ini kan cara diomong ini seketika melihat ini kan dari pulau warnanya sudah meninggal Bapaknya ya Mbak jadi Bapaknya bahkan gosong belawang ini kan sudah awalnya kan mulutnya tapi tapi kepalanya terus pasungannya api untuk telinga sendiri juga ini ini ditambah nanti pakai susu susu apa murni apa apa nanti belum murni tembasi susu murni karena emang ya ini nanti kok enggak murni jadinya mencret tapi ini tertolong itu sudah sudah ngisi ini Pak Pat ini kalau diturung puluh juta ya berarti yang ini mau betina yang itu jantannya cuma satu mas tapi ini istimewa mas ngambung ya panjang ini bakatnya jadi calon jadi calon Hindu itu targetnya lu kan ngepedus Bapaknya mana 0 rupiah dengan sisa-sisa berapa persen lah padahal kalau kita ngomong jujur babone Mbak Ita sama Mas Haji bahkan sama sekali enggak ada yang mahal ya enggak ada ekonomi semua bahkan parji paling larang paling mahal ekonomi lemah bukan itu maksudnya dari sisi prinsip ekonomi kita berpikirnya pengeluaran bisa ringan-ringan ini 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 berpihak Mbak Ita rumah ini patut-patut kalau anak ini ini kayak gini ini seandainya Mbak Ben seandainya ini kan isu petenangan ini kan ditawar 4 juta seandainya ada yang lebih berani kemungkinan dijual enggak ini kalau di kambing kita memang untuk investasi kita butuh misalkan iya iya maksudnya karena memang sifatnya investasi dan memang untuk jagan butuh lah kampanannya kita sebagai orang kali kesehatan rata-rata kadang-kadang juga kadang-kadang juga tapi kalau kepala yang paling masuk ini tapi tapi jangan tanya yang ini mau sini posisi ini kuai calon panjungannya kayak gue ingin ini kan simetris luar dalam api-api seandainya ini kita beradaan dari ini ini seandainya dikasih harga yang biar jalan ini beradaan dari beradaan dari ayah beradaan dari nanti kira-kira kok celak kalau tujuh mas petong juta orang-orang orang-orang maksudnya kita nggak serahkan nanti bagaimana ini bonusnya saya lebih banyak kamu orang-orang petong juta orang-orang mas orang-orang orang-orang bapoli itu lebih murah bapoli itu lebih rupiah tapi ini saya menakini kalau mau-mah ini dibuka dengan harga 7 juta ya itu gitu yang ini hanya butuh perawat yang susunya wani kenceng maksudnya dengan kondisi yang waning kragati lah bahasannya ini orang jebloknya udah semua oke 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 apa ini memang sudah jamnya nyusu ini? jam berapa sih? jam nyusu berarti ini induknya juga ditambah susu murni ya? iya, kemarin sempet saya kasih susu murni berapa hari itu pas itu gak keluar Miki, Miki wih, jenengnya siapa? siang itu Miki oh yang ini Miki ini yang ada yang unik raku apa jeneng Miki parjo apa jeneng Miki parjo? apa jeneng Miki parjo? itu kan anaknya parji itu kan anaknya parji murah seperti petongan itu ada yang ada spesifikasi wih, 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 warna ini aku ingin hasil wih, 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 wih bakat bakat yang terpendam dihasilkan dari parji siirang gelabung padahal itu parji itu hanya menang kalau kita ngomong kerandahnya ya jadi kambing kalau ngomong ke murah kalau murah ini parji apa pernah Mas Yusitu bilang apakah mungkin darah gandewo itu apakah mungkin tapi kita waktu itu gak ngulai si bapaknya ini jadi aku duwe mas kan kepalanya kan gini kenapa? ngomong terus? ini pilonya parji dari pasukeng oh dulu ngomong itu yasik banget ini berarti pakai dot sudah pakai dot dot ya ini petongnya itu di sini kembarannya gitu itu kan kembarannya gitu pindahnya harapnya kayak gua ingin ini kandil kandil loh ini pendek ya coro pasangan misalnya ada yang minat sepasang itu kan yuk masuk kabih untuk spesifikasinya pokoknya yang modalnya itu gak kira ganti susu lah gitu susu Miki, Miki, Miki ini Miki ini Miki Roliko ratus babone ah semak aku maduk tak kira ganti kembarannya parjo ini mah Roliko ratus ini 7 juta gak mahal? ya karena memang jaringan orang kula ya buatan kula, itu jelas itu badi kabih mas ini kita ayu itu 1 juta tapi badi kabih lah iya lanang itu ratuku babone itu babone pun 0 rupiah babone itu 0 rupiah elah tapi seandainya dibeli orang 7 juta ya mbak kira-kira tetep diolah ya iya ini lebih baiknya orang itu manto dulu kesini terus ya dilihat dulu kalau dari video kan mungkin nanti kurang kuat kurang kuat kalau dilihat langsung yuk syokor di nganu ya apa namanya begitu dibayar di sini langsung dibawa tapi kadang-kadang teman-teman juga ada yang gini loh aku gelemas petong hitung tapi tekan lepas HP kadang-kadang kadang-kadang kan kayak gitu tapi resiko kalau naik yuk meriang waduh sewa orang malang iya jadi nggak penak juga kan akhirnya jadi judul deh iya mbak ita panen cempeh ini berarti dari tiga induk ya dari tiga induk ya mas parji mas parji ini posisi posisi selain anaknya di sini ada nggak di tempat tengah ini belum ada yang keluar mas kawin-kawinan mungkin tonggok-tonggok untuk ragu-ragu mungkin kalau parji tenanan ada satu yang parji jeninya tenanan iya parji tenanan ada satu eh dua parji bawa ke sini dua ekor babonan di kawin ke satu babon satu ngelek no sari no pak sari sari no sari no sari no dua ekor sudah pada beranak belum belum baru ini kan sampel pertama berarti arahan perdana di sini dan review parji itu ada dua ya aku pas review ini kan posisinya dulu pas baru pada kawin ya mbak enggak pada kawin pada meteng lah ya lho 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 parji itu sepileng gawe lho terus kan sepileng gawe ini kecelakaannya bekas dari kecelakaan permanen cukul ini belum ini cukul tapi cuwini ya tipis itu belum tapi prinsipnya kalau saya ngawin rasung ini sepileng ya iya iya raguyan kegemen mungkin tapi ini kan memang memang kelebihan dari parji sendiri telinganya memang dari dulu kita lihat sempe pas aku review dengan mbak Ita itu memang istimewanya ini nah kan tebel lentur deh tebel lentur kayak gini makanya kedepan tekan anak-anak ya iya mampu cetak ii 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 padahal postur kan ya sedeng tuh mbak ini sedeng mas namanya gede banget ya enggak ya sekarang ke seksoportol semua ini pindul kena ngarit pisen hahaha karena pilih kecelakaan kena ngarit karena pilihnya di belak apa pilihnya di belak waktu nyusu kan biasa pecici ketula-tula 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 tapi lambunnya parji khusus loh geng itu lampu solar apa mungkin jenengnya oh iya mau selasen tapi karena jandah sedang romba walah pilih tolek ini hahaha ngimut berarti untuk saat ini mungkin parji juga tidak kan jelas saat ini kan parji ini sudah punya barang bukti bahwa mampu nganaknya api-api berarti tidak ada kemungkinan anak parji ini misalnya yuk dibuka harga belum ada penggantinnya mending ditahan dulu kalau pengen eksperimen mas saya suka pengen golek bagon ini roto luwes roto pantes gitu ya wong ini dari ekonomisan aja udah keluarnya kan kayak gini iktiarnya mudah-mudahan di jodohin nanti yang lebih luwes bok-bok ya syukur badi coba ngirit terasa tuku sukin ker tuku babon yang luwes wah ngawur tapi ya cara aneh kok hahaha lu ditanggap ditanggap merasukin keran gue ya bisa hahaha ini anu mbak ita rame banget ini bulan-bulan ini sampe jari kualan hahaha sasi sasi suruh rame itu kameramen ini belum ini yang nanti bayangnya pegel bergol turaturu korak kok bergol yang nyambut karena memang kita umum guys kalau temen-temen kadang bisa satu job ini mas gunca sama mbak ita kadang bergol bisa ketemu saat jopan bisa satu tempat karena biasa ya acara kadang weddingan acara Oppo jadi ya jadi kalau kita ngomong dulu pernah mbak ita ini meni corone pendang tuh kita judulnya ya memang real wong sampe saat ini tapi ya nyambil sampe saat ini perasaan utamanya itu waktu itu kan netizen banyak Alah Oppo Iyo Alah Oppo Iyo Alah Oppo Iyo tenan Alah Oppo Iyo ngaris dan nyatanya itu kan hasilnya banyak kan dan kita berani konten kontinu kan artinya nyata mbak ya ya nah kalau misalnya nah males setting-settingan bulabali setting ya ya gayaan nah iya toh nah masuk kita sekelas gak film itu kan bulabali settingan bulabali settingan itu males jadi mendingan ya ini yang real ini mas Haji ini suami ini nyatanya ya tenanan ya nyambut gaya bareng di rumah kan gitu jadi di sela-sela kasih bukannya mbak Ita juga ngajar di sekolahan iya juga kadang ya coba bagi ini ya dibagi waktu nih mas kadang-kadang aku bayangnya kadang-kadang aku bayangnya semules loh tapi mas mas ini kombornya pakai apa itu keleci ya cuma keleci enggak pakai ampas tahu polar kemarin pas ada ampas tahu kering itu saya ambil ampas tahu tapi sekarang enggak enggak ya bantu keleci tapi sementing kan yang jadikan dalam manajemennya kan dalam konsep hijauannya kan harus full gitu ya full hijauan mana jadi sebenarnya tambahan ya keleci berapa per kita sekarang ini tadi belum selesai yang ini yang kembarannya betina nih kembarannya parjo tadi mau dikasih harga enggak ini belum yeeh arah kehenti baban ceritanya ini belum mas jadi alasannya njenengan berani kasih harga anak parji yang jantan tak kasih nama parjo ini karena kan si parji belum dijual ya artinya generasi mungkin nanti di berikutnya masih ada bisa tapi naik betina khususnya njenengan mesti untuk regenerasi ganti induk ya karena memang cari induk itu juga enggak gampang artinya tetep ya sulit-sulit gampang sih tapi naik gulik singkirah kromastrik yang ngati wongkis anak-anak di 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 wongkis anakya anak rembukan sih apa itu ini butuh rembukan maksudnya butuh rembukan nanti sama istri sama istri kabar saya sepah saplaza saya lakukan saya ceeplas tempat yang cek がati mas ini jantan ini jantan ini mba itu tapi masih leguh Mas Haji juga dengan buka harga tadi 7 juta Untuk penawaran terakhir 4 ya 4 juta itu diusia 3 hari Sedangkan ini sekarang usia berapa? Ini mana tanggal 27 Ini mana tanggal 6 Ini mana telur likur Ini mana tanggal Berarti jangan nurung enak sebulan ya? Belum mas Berarti kalau itu si Farjo itu mana tanggal 27 Berarti 27 besok baru sebulan Berarti kemarin kan benar Berarti ditawar 4 juta itu usia 3 hari ya? Oke Nyenangnya ya? Nyenangnya ya? Pokoknya yang ini modal susu gitu ya Nah itu tadi yang itu harga Harga rembukan dulu Yang ini Ini kasih nama siapa tadi mbak? Yang ini atau yang mana? Yang ini, ini Miki Yang ini bukan Miki ya? Bukan Selly aja ya? Hahaha Kayaknya Selly Admin KKTV Masa ini yuk mas Ayu yang ini mas Kupingannya yuk doa yuk tertebel Artinya Caranya di generasi berbeda pun sebenarnya layak Ya ampun Gw sampe orang misalnya Mbak Ming sampe napa sih jendek loh Gw denek sampe ngejar nih susu Gw denek sampe ngejar Bu Jone kita arah siralih Masa sih rhodokit Gw denek sampe ngejar Bapak ini kan perlunya, berarti enaknya gini aja, ini salah satu nomernya buat disebutnya tiba ngaku Mas Sopian saja, wajibnya Wah, aku ini jenis kangen cok kadang nekak-nekak nih barang, kurapa enak ya He? Lewatnya KKTV itu berarti? Iya, lewat KKTV aja Jani sampean di WWA, jani Apa dunia cok gadi gerutuk HP ini? Aku ini jani cok pingin turu loh mas, cok pingin turu sore Oke, kita tayangkan nanti sore atau besok sore nih Nanti tergantung juga situasi dan kondisinya Nanti kita editnya sama uploadnya ya Misalnya masih lenda nanti sore, besok sore ya Edisi spesial dengan anaknya Parji ternyata wau-wau semua Mbak Ita panen cempe Apa? Parji sih? Sekangan kurang suai jari Apa? Request? WA gimana? Ayo, di syuting lah Apa ini mas? Gue nanjak-nanjak nih Enggak Aku samarku yang nanjaki Mbak Ita loh Nanti sampean dulu apa-apa pedulanya Parji, Parji Aduh.. 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 Banyak Fan nya Parji banyak Karena dia gak galak juga Posisinya juga Masalah ini gak ada loh Ini rute loh Ini rute ya Mas Cofian jualnya Bisa dicoba Bisa dicoba Aseh semaroedan mas Posisinya Tetep semaroedan Tetep semaroedan Lagi ini ngopo mutih bula Gopo mutihnya Tidak Tidak bisa diputihkan Lagi Anak Parji Anu Dia masih menikmati fase makannya Jadi Kupingnya Parji Istimewa tuh Cuma ini Ketulau-tulau Lagi tak pikir-pikir itu Lagi anak mau jadi Tendang Telinganya itu Aku temen Daru kecil itu Tebel, kandel Simetris Dan Gedoy api Ini posisi pimpian Padahal di yang 10 Padahal ini dulu 10 juta 10 juta 11 juta 11 juta Tapi sebenernya Dulu yang beli Terus tatak Sebenernya bisa Mungkin Naik hoki-nya podoh Namun hasil kayak gini ya Satu kali peranakan Jangannya Sukses berhasil Aku suka pengen ngapin kero Pengen jajak lanaknya Parji Parji, Parji Mas, gue tiba-tiba ini Dolan Naik kangen Sesu reklas tak kontennya Ya Spesial dengan Parji tentunya Apalagi Nanti bisa pas acara Hiling bareng ya Mbak Ita Misal pas Dolan-dolan Gejak Kan itu nurut lah Sampai sekarang masih nurut Masih Masih Belum berubah gitu ya Oke Ya Mas, guys Kita tutup ya Anak-anaknya juga ya Anak-anaknya juga ya Oke Shhh 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 Tebel sih kepala ini Makanya wajar juga Dagu ini 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 kantil Jadi Anak-anak itu Ya rata-rata ini Jadi kelebihan Dagu tebel itu Kita seringkali ngevlog konten itu Bisa memberikan uang anakannya itu Kepalanya aja Saya bisa menjamin 100% orang kepala ini melu ireng Bisa Melu ireng enggak nyusu sapa Asem Wih bahasamu itu Mesti melu babone ya Mesti melu babone ya Mesti melu babone apa yang kamu lakukan? apa yang kamu lakukan? oke guys, selesai guys menarik sekali tentunya kalau tidak berbulu sore kita bisa panjang lebar ini ngobrolnya ini juga desainnya sudah dikait kabel jadi sadu-sadu indah mirip mirip oke, terima kasih Mbak Ita Mas Haji nanti ketika ada teman-teman yang cocok dengan si Parjo ataupun dengan dan tadi yang bertinanya nanti coba kita hubungkan ya seketika nanti misalnya jangan keberatan, misalnya kok teman-teman kita itu pengen komunikasi sendiri dengan jenengar nanti kita kirimkan kontaknya salah satu ya biar enak maksudnya biar enak, nanti akadnya dadi-dadi ini bentuk gondulur gitu, see you next, sekian sampai jumpa di video tentunya salam Masore dan Mbak Turunun bersih bersih panci 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 panci